Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mansa TV, kembali lagi bersama kami tim jurnalistik Laskar Madrasa Mansatu Model Kota Lubuk Linggau yang akan melaporkan langsung informasi seputar kegiatan yang ada di Mansatu Model Kota Lubuk Linggau Hari ini, Kamis 16 Maret 2023, Mansatu Model Lubuk Linggau melaksanakan KSKK Madrasa yaitu Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan kami yang berada langsung di lapangan Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang berada langsung di Mansatu Model Kota Lubuk Linggau tepat di belakang saya sedang berlangsungnya kegiatan KSKKM atau Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasa Asyarah ini dihadiri oleh Kepala Mansatu Model Kota Lubuk Linggau Bapak Taslim SPD MSI, Arief Rido Esos dari Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasa yang didampingi oleh Haji Habibullah MAG, Kasih Penmat Kemendak Kota Lubuk Linggau Ketua Puk Jawas, Dewan Guru, Staff Mansatu dan para Kepala Madrasa lainnya Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan kami Bahwasannya kemarin kita telah melangsungkan kegiatan KSKK yang mana KSKK ini merupakan Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan yang mana pada acara atau kegiatan ini yang diadakan di Mansatu Model Kota Lubuk Linggau yang dihadiri langsung oleh Kepala Madrasa di bawah naungan Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau Baik Pak, kalau tujuan diadakannya KSKK itu sendiri apa nih Pak? Ya baik, di Kementerian Agama itu ada Direkturat Kurikulum Kelukurum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Jadi memang Direkturat yang mengurusi berkaitan dengan kurikulum berkaitan dengan sarana, berkaitan dengan kelembagaan dan kesiswaan Madrasa Alhamdulillah kemarin kita dikunjungi salah satu analis dari Direkturat KSKK ke Mansatu Model Lubuk Linggau tentunya untuk menyampaikan konsep-konsep Madrasa ke depan Baik Pak, terutama tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan konsep-konsep Madrasa ke depannya supaya lebih menjadi baik lagi Oke Pak, lalu harapan Bapak untuk ke depannya setelah diadakannya KSKK ini sendiri apa Pak? Ya tentu setelah didatangi oleh salah satu analis dari KSKK ada masukan-masukan kemarin berkaitan dengan inovasi-inovasi ke depan bahwa Madrasa itu harus punya ciri khas ya misalkan kita mengambil ciri khas Madrasa Akademik dalam hal ini ditawarkan Madrasa Akademik di bidang cukup fenomenal bukan cukup penyaman lah Pak, cukup anti-mainstream lagi ya walaupun memang itu sudah dilaksanakan oleh beberapa Madrasa bahkan dilaksanakan oleh beberapa SMA berkaitan dengan sistem jam pelajaran ya dirubah dengan sistem SKS ini menjadi sebuah inovasi yang baru kalau kita mengambil keunggulan di bidang akademik gitu kan karena memang keunggulan itu kan banyak salah satunya di bidang akademik namanya Madrasa Keunggulan Bidang Akademik ada juga Madrasa Keunggulan di bidang keterampilan nah kita ditawarkan bagaimana bisa menjadi Madrasa Keunggulan di bidang akademik salah satunya itu dengan merubah konsep pembelajaran jadi ditawarkan konsep pembelajaran dengan sistem SKS nah ini menjadi sebuah tawaran yang menarik ya tentu tidak serta-merta ini bisa dilaksanakan banyak yang perlu kita siapkan mulai dari sosialisasi dulu ke guru ya kemudian baru kita belajari bagaimana konsep-konsep pembelajaran kalau kita ngambil keunggulan akademik di bidang SKS baik Pak, terima kasih Pak telah meluangkan waktunya demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan bersama Bapak Taslim kembali ke lekan kami KSKK itu kan kurikulum secara kurikulum, sarana, keseimbangan, dan kesiswaan kelembagaan direktorat, kurikulum, sarana, dan kelembagaan dan kesiswaan Madrasa nah bisa enggak Pak dijelasin itu apa ya Pak? direktorat SKK Madrasa atau direktorat kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan Madrasa itu adalah direktorat yang menurusi, yang menangis dan menunah berkait yang berhubungan dengan Madrasa dari kelembagaannya, kelembagaannya, kesiswaannya, dan kesalahan Madrasa jadi berarti dan kelompoknya di Madrasa di sini ngurus tentang Madrasa ya Pak? iya nah kalau boleh tahu juga Pak tujuan diadakannya KSKK yang diseluruh satuan pendidikan seperti yang ada di Mangsa Tumuda Kota Buklingko ini? apa Pak? terkait kurikulumnya? iya nah kalau terkait kurikulumnya itu terkait kurikulum itu proses belajarnya proses belajarnya segera belajarnya 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 kemudian pada Madrasa T di situ di Madrasa Tumuda Madrasa Tumuda dan Madrasa Tumuda dan Madrasa Tumuda terus Pak manfaatnya apa ya? manfaatnya adalah bisa menyebut bagaimana sebuah kebejagaan yang ada di Dewan Tumuda dari Skata Madrasa Tumuda dan apa yang dibuat di regulasi yang dibuat oleh Dewan Tumuda Skata Madrasa Tumuda terlaksana di Madrasa Tumuda terlaksana di Madrasa Tumuda terlaksana di Madrasa Tumuda bisa merasakan adanya kurikulum dan memanfaatkan kurikulum ataupun regulasi dari kebejagaan yang sudah dibuat oleh Skata Madrasa Tumuda boleh gak Pak kasih pesan dan kesan untuk manfaat Tumuda terlaksana terutama kan di kurikulum atau ada gak tambahan biar lebih mungkin untuk manfaat Tumuda harga lebih maju lebih oke harus berbeda dengan Madrasa seperti harus membuka tampilan membuka inovasi inovasi yang harus berani supaya yang ada di Madrasa Tumuda ini bisa lebih berprestasi biar lebih berprestasi ya Pak oke sekian informasi dari kami saya Putri Diopus Pita dan Bapak Arief Rido pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian laporan yang dapat kami sampaikan saya Eza Radias Ristikoma dan segenap tim jurnalistik jelaskar Madrasa yang bertugas pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Matt suara guapas suara suara suara